Selebritis gemar berdaster, benarkah para papa makin cinta? Siapa yang lebih jago urus anak? Oki, Stiana Dewi atau Ustadz Riza? Bebi Tatan mengalahkan pamor anak artis, seperti apa aksi lucunya? Hai, selamat pagi mama mama kece. Apa kabarnya nih? Gabar baik kan? Nah, ketemu lagi dengan saya Fani Fabriana yang akan berbagi cerita warna-warni inspirasi keluarga selebriti dalam program Mom & Kids. Jangan, jangan anggap remeh ibu-ibu berdaster. Kalau udah makeup, lar hidup loh. Kelar hidup loh. Tuh, udah kece kan? Udah cantik. Kelar di hidup loh. Ya, meme dengan kalimat, jangan remehkan ibu-ibu berdaster. Jika makeup, kelar hidup loh. Menjadi viral di dunia maya sekarang ini. Tren ibu-ibu berbusana daster, berawal dari artis cantik Sarwenda, dimana istri Ruben Onsu itu sering sekali mengenakan daster dan mengunggahnya di akun jejaring sosial. Meme dengan daster menjadi mahmud challenge di kalangan ibu-ibu dan para selebritis. Dimana Maya Estianti pun tampil dengan mahmud challenge yang ia unggah di akun Instagramnya. Sebenarnya pertama kali itu aku gak tau kalau misalnya itu jadi viral. Tapi kok makin lama, makin banyak. Dan makin banyak yang mami-mami muda yang cantik-cantik juga. Mereka begitu dan nge-tagin ke aku gitu. Jadi ya, oh ternyata ini lagi jadi viral gitu. Dan pada saat aku kasih tau si bensu-bensu, cuman, ah lucu banget ya. Tampil percaya diri dengan busana daster yang begitu sederhana dan nyaman, hal ini juga menjadi tren tersendiri di kalangan selebritis. Bukan hanya Sarawenda saja yang sudah menikah dan memiliki anak sering terlihat mengenakan daster. Momen berdaster di rumah juga sering dilakukan pedangdut Fitri Carolina dan Siti Badriah. Keduanya mengaku nyaman berdaster di rumah meskipun Fitri belum memiliki buah hati dan Siti Badriah belum menikah. Kalau di rumah, aku bisa ya, biasa sehari-harinya kayak gini nih. Pake daster andalan nih. Cakep kan? Eee, ini senjatanya. Oke deh, pemirsa. Waduh, mendingan masuk aja deh. Kalau cewek udah pake daster gitu kan, udah megang sapu gitu kan, megang teletan gitu kan, kayaknya itu cewek banget gitu. Tapi, tunggu dulu. Kalau udah makeup, hmm, kelar hidup lo semua. Yuk kita pergi hari ini. Udah dandan-dandan pokoknya. Kalau tadi udah, apa? Kalau tadi masih kayak pembantu ya. Ya malum lah ya, ibu rumah tangga kan ya. Kalau udah dandan, kelar hidup. Belum memiliki anak dan menikah, hal ini tidak jadi halangan bagi Fitri Carlina dan Siti Badriah tampil dengan daster sederhana mereka. Artis ternama lainnya seperti Titi Kamal, Bulen Jamila, dan Gisela Anastasia pun mengaku sering berdaster dia di rumah. Di mana akan ada perubahan besar dari ibu-ibu berdaster jika mereka sudah tampil bermakeup lengkap dengan kawan cantik yang dikenakannya. Seru tuh. Jadi emang, buat kalian-kalian jangan pernah meremehkan ibu-ibu berdaster. Karena begitu dia makeup, wah, langsung hits gitu. Aku daster kadang pake juga, tapi emang lebih nyaman pake piyama. Jadi duduknya bisa lebih bebas gitu. Busana Daster yang kini jadi trendsetter di kalangan mami-mami kece dan selebritis, tentu akan berdampak kepada para suami yang mengamati busana sang istri tercinta. Lalu, jika sudah seperti ini, para suami lebih senang melihat istri mengenakan daster apa tampil bermakeup dan terlihat kece ya. Yang paling penting ya, kalau perempuan apa adanya ada, cantiknya kan dari hati. Disuruh aku sih sukanya yang mendeso gitu loh. Jadi buat aku, yang kayak gitu-gitu malah makin cantik kok. Nah, ngomongin tentang ngurus anak nih, gimana sekarang kalau kita lihat, Ustadz Riza dan Oki Setiana Dewi dalam mengurus anak. Siapa nih kira-kira yang paling jago? Bener gak ya? Ustadz Riza lebih hebat mengurus anaknya dibanding sama Ami Oki. Hmm, kita lihat. Um, yang paling penting ya.